Halo Fiverr, selamat datang kembali di channel Fives Cinema. Bagi para pecinta film, semoga sehat selalu. Masih bersama Mimian Uyang, Duda, Jelita, di episode kali ini saya akan bahas alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah berangkum film yang berjudul Berenstain, yang dirilis pada tahun 2021. Film Berenstain didasarkan pada kisah nyata, unit Berenstain, komandan batalion partisan terakhir yang menemukan senjata rahasia Hitler, yakni fasilitas pengembangan rudal V2. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa basa-basi ini stay tune ya, sambil hamblem. Dia alur filmnya, Berenstain. Pada tanggal 22 Juni 1941, di mana pasukan Nazi berhasil melulur lantakan pertahanan Uni Soviet. Pada tanggal 22 Juni 1945, di mana pasukan Nazi berhasil melulur lantakan. Tengah para pasukan yang tewas, hanya tersisa satu prajurit yang masih hidup. Dia tersadar setelah dua hari tersadarkan diri. Prajurit ini bernama Leonid Berenstain. Dengan tertati-tati, ia pergi ke sebuah pemukiman untuk meminta pertolongan. Di balai, ia di sebuah rumah milik pria parubaya bernama Piotr. Ternyata bukan hanya Berenstain saja yang datang untuk bersembunyi menyelamatkan diri dari kekejaman fasis. Pasukan yang selamat ini akan pergi mencari para partisan. Berenstain yang sedang dalam keadaan terluka pun ingin bergabung untuk mencari partisan. Tapi para pasukan lain melarang karena mereka khawatir jika Berenstain ikut hanya akan memperhambat pencarian saja. Ia pun akhirnya terpaksa tinggal sementara di rumah Piotr. Ternyata Nazim mengetahui kalau ada beberapa pasukan yang bersembunyi di rumah Piotr dan sedang melakukan penyisiran di pemukiman tersebut. Mereka tak segan-segan melakukan penyiksaan bahkan menghilangkan nyawa masyarakat setempat apabila terbukti menyembunyikan pasukan merah. Berenstain yang menyaksikan kejadian sadis itu memutuskan untuk pergi dari kediaman Piotr. Karena dia tahu apa yang akan terjadi pada keluarga Piotr. Kayaknya masih menetap di sana. Keesokan paginya Berenstain diberi petunjuk oleh sang paman untuk sampai ke hutan Smelanski. Banyak sekali rintangan saat ia menuju ke sana. Di tengah selju yang tebal, ia harus mencari partisan yang masuk ke hutan. Berenstain pun akhirnya jatuh pingsan karena hipotermia. Tapi untungnya para partisan keluar dari hutan dan menemukan Berenstain. Pada tahun 1943 di hutan Smelanski, Ukraina Tengah, komandan batalion Dubovoy dan salah satu letnan mendatangi kem para partisan untuk memimpin pasukan intelijen. Para partisan pun diperintah untuk memberitahu identitas serta pekerjaan mereka. Karena mereka akan dipilih jika mereka memenuhi persyaratan sebagai seorang partisan. Dan harus tunduk pada perintah Markas Besar Front Ukraina. Saat perkenalan, Berenstain memilih untuk tidak menyebutkan identitas aslinya. Para partisan ini datang dari berbagai kalangan, dengan latar belakang serta profesi yang berbeda-beda. Mereka bergabung dengan para partisan untuk balas dendam terhadap para fasis. Para partisan ini diperlakukan sama seperti para prajurit militer, di mana mereka harus menjalani setiap aturan dan kewajiban yang ada. Namun yang membedakan, para partisan tidak diberi libur serta fasilitas kesehatan yang seadanya. Mereka diberi misi utama yaitu untuk menandakan kereta barang milik Nazi. Mereka pun harus terbiasa dengan kehidupan di hutan, di mana hutan akan menjadi rumah bagi para partisan. Maka mereka harus mengusir setiap tamu yang tak diinginkan. Berenstain mengatakan, saat para partisan membunuh pasukan Jerman, berarti dia sudah menyelamatkan ribuan orang dari bejatnya kekejaman Nazi. Menjelang siang hari, para partisan mendapatkan bantuan dari pusat. Tapi khawatiran mereka muncul karena keterlambatan pengiriman bantuan. Mereka khawatir pergerakan mereka diketahui oleh pihak Jerman, yang bisa membuat mereka tertangkap. Komandan Dubovoy sempat marah kepada komisaris partai, karena bantuan pusat tak kunjung memberikan pasukan senjata yang dibutuhkan. Namun Mayor Gerich yang ditugaskan untuk membentuk unit baru, menjelaskan bahwa operasi penyeberangan sniper akan segera dilakukan. Diketahui bahwa pasukan merah sedang bersiap membebaskan Ukraina Barat. Misi unit baru ini akan membantu para pasukan merah menyeberangi sungai. Pas silip diminta untuk bekerjasama dan membagi tim dengan Mayor Gerich. Di tengah perjalanan menuju sungai, pas silip dan juga pasukan lainnya mendengar kerusuhan dari desa dekat hutan. Ternyata para kolaborator laknat ini telah membakar semua penduduk desa, termasuk anak-anak yang selama ini telah banyak membantu para partisan. Tak tahan menyaksikan kejadian itu, salah satu prajurit wanita bernama Marina berlari menyeberangi sungai untuk menyerang para tentara biadab Jerman. Tapi untungnya, Fasiliev menghentikan tindakan Marina, yang menurutnya percuma karena mereka tetap tak bisa melakukan apa-apa. Demi keselamatan mereka dan para tentara merah yang akan segera tiba menyeberangi sungai. Bagi para partisan, kejadian biadab yang dilakukan oleh tentara Jerman merupakan sebuah mimpi buruk yang selalu teringat dalam menak mereka. Kembali ke kamp. Para partisan mendapat perintah dari Mabes Front Ukraina untuk mengumpulkan para intelijen benteng Jerman di sungai Dnieper, tempat di mana mereka akan melakukan pembantaian terhadap pasukan Jerman. Fasiliev pun diminta untuk menunjukkan lokasi pasukan Jerman terbesar. Ia pun memberi penjelasan, sekalipun mereka bergerak dalam kelompok kecil, untuk mendekati Jerman, para fasis akan tetap mengetahui pergerakan kelompok ini. Sehingga ia menyarankan untuk menemukan batalion teknisi mesin, maka mereka akan menemukan peta benteng yang dimaksud. Komisaris jelas menolak saran Fasiliev yang menurutnya ia hanya berhayal. Namun, Letnan meminta Fasiliev untuk melanjutkan menjelaskan rencananya itu. Fasiliev yang ditemani beberapa pasukan akhirnya menemukan Satailo, pria yang bekerja di Mabes Angkatan Darat Regional Jerman, dan mengetahui letak dokumen penting disimpan. Karena kesal, Satailo tak memberitahu, akhirnya Fasiliev mengancam Satailo dengan membunuh anggota keluarganya. Di saat para pasukan Fasiliev melakukan penyelinapan ke desa, ada orang-orang yang berharap mereka berhasil menemukan peta serta membawa persediaan makanan. Karena menunggu waktu sampai lima hari itu sangat lama, dua dari partisan tidak mau sampai mati kelaparan. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke desa terdekat, mencari persediaan makanan tanpa seizin kemerani. Dengar hal ini, kemeran Fasiliev marah besar kepada komisaris yang memerintah unit yang menjalankan misi tersebut. Ada perbedaan prinsip antara para partisan dan juga tetara merah. Dari cara mereka bertahan hidup pun sangat berbeda jauh, sehingga membuat keduanya berseteru. Fasiliev meminta komisaris untuk mengeksekusi unit yang dipimpin oleh S.M.B.Kol, karena Fasiliev tidak membenarkan hal-hal kaji yang dilakukan oleh unit ini. Mereka pun harus bertanggung jawab atas tindakan yang telah mereka perbuat. Musim Semih tahun 1944, singkat cerita, para pasukan berhasil menyeberangi sungai Dineper. Para partisan pun diundang untuk menikmati jamuan pesta perayaan kemenangan mereka. Fasiliev bertemu dengan kepala Departemen Penghargaan bernama Kapten Koropsilov. Ternyata sudah dari lama kapten menerima beberapa rekomendasi tentang Fasiliev. Bahkan Fasiliev akan diberi penghargaan bintang emas pahlawan Uni Soviet, tapi kapten malah menyembunyikan hal tersebut. Merasa terhina, Fasiliev membawa kapten keluar dan menghajar si kapten. Saat itu terjadi korespondensi antara Stalin dan Churchill selama Perang Dunia Kedua. Churchill mengirim pesan rahasia yang merisikan kalau Jerman sedang melakukan uji coba roket nuklir dari pangkalan percobaan di Dembika, Polandia. Lekadari itu, pihak Soviet sedang mempelajari kinerja serta mencari lokasi peluncuran rudal tersebut. Fasiliev diutus untuk bertugas ke Ukraina Barat meninggalkan semua para pasukan yang selama ini berjuang dengannya. Bulan Mei 1944, mereka pun terbang melewati garis depan pertahanan. Saat akan turun dengan parasut, pesawat yang mereka tumpang mendapat serangan. Mereka akhirnya terjun di Polandia, 60 mil jauhnya dari tempat tujuan mereka. Fasiliev memutuskan untuk pergi dari sana dan membawa pria paru bayi Polandia yang kebetulan berada di titik mereka mendarat. Selama menjalankan misinya, mereka mengalami kelaparan selama 6 hari. Mereka terus berjalan meninggalkan daerah Polandia yang ketika itu sedang dikuasai Jerman. Di balam mereka di sebuah posko yang sepertinya sudah lama ditinggalkan. Dengan sangat hati-hati, mereka mengisir posko tersebut. Setelah apa yang Fasiliev lihat di sana, segera ia meninggalkan tempat tersebut menghampiri orang Perancis yang menjadi tahanan Jerman dan berhasil kabur. Mereka akhirnya mendapatkan informasi seputar rudal-rudal Jerman yang diakin dapat menghancurkan setengah benua. Setelah mendapat informasi itu pun, akhirnya Fasiliev memutuskan untuk tinggal di posko ini dan bertahan hidup di sana. Dua bulan berlalu Unit yang dipimpin langsung oleh Fasiliev belum dapat menemukan informasi apa-apa mengenai rudal Jerman. Mereka juga sudah banyak kehilangan pasukan intelijen saat mencoba lebih dekat menggali informasi tentang rudal tersebut. Agar tidak menimbulkan kecurigaan pihak Jerman, dengan terpaksa, Fasiliev meminta salah satu penduduk untuk mencari seorang informan dengan cacat fisik dan seorang pria paru bayar. Setelah mendapat informasi, mereka pun segera mengatur strategi. Eksekusi pun dimulai oleh seorang prajurit wanita bernama Victoria yang menyamar sebagai seorang penari. Dan beberapa warga sipil yang ikut membantu misi pencarian pembuatan rudal Jerman ini. Setelah berbulan-bulan lamanya, akhirnya Fasiliev menemukan lokasi yang selama ini mereka cari. Tapi bersamaan dengan itu, Imas menginformasikan bahwa kurang lebih 100 penduduk Yahudi di desa Baligrot tempat di mana ibu Fasiliev tinggal, akan dieksekusi dengan cara dibakar. Fasiliev pun shock mendengar hal itu. Imas yang khawatir terhadap Fasiliev pun mencoba menenangkan Fasiliev dan melarang dirinya untuk tidak bertindak ceroboh. Malam eksekusi di mana unit yang dipimpin Fasiliev akan mendekati wilayah Dembika. Setibanya di sana, mereka berhasil menembak beberapa petinggi Jerman. Tak lama alarm berbunyi, waktu tembak antara partisan dan pintar Jerman pun terjadi. Beberapa pasukan gugur saat melakukan serangan ke markas besar Jerman yang berada di Polandia dan berhasil membebaskan para tawanan Jerman yang akan dieksekusi mati oleh Jerman. Setelah membebaskan para tawanan, Fasiliev mempersilahkan para tawanan ini untuk menikmati kebebasannya. Ia pun dengan terbuka akan menerima siapa saja yang ingin bergabung dengan para partisan. Berenstein pun memberikan penghormatan terakhirnya kepada rekan seperjuangannya, kepada mereka yang rela mengorbankan hidupnya agar orang lain bisa hidup. Tamat! Oke, sekian alur cerita episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa sampai jumpa.